Right, we've got some pretty significant breaking news for you because Barcelona we are hearing have sacked Xavi as their head coach, the state was being released. Kabar yang cukup aneh dan mengejutkan hadir dari klub katalan FC Barcelona. Tim asal Spanyol tersebut resmi mengumumkan bahwa mereka telah memecat pelatih Xavi Hernandez. Kabar ini bisa dikatakan aneh karena sebelumnya Xavi sempat ingin mundur dari jabatan kursi kepelatihan Los Choules. Namun tak lama Presiden Barcelona Juan Laporta membujuk Xavi agar bertahan dan mengurungkan niatnya untuk meninggalkan Barca. Setelah Xavi Hernandez memenuhi permintaan tersebut yang ada, Laporta malah secara terang-terangan memilih untuk tidak ingin lagi melanjutkan kerjasamanya dengan legenda klub tersebut. Sang Presiden memutuskan untuk menyudahi perjalanan Xavi dan disebut telah menyiapkan pengganti. Kabar ini pun mendapat respon dari sejumlah pihak. Banyak yang mengatakan bila Barcelona kerap memperlakukan legenda dengan cara yang buruk. Xavi dipastikan tidak akan menangani Barcelona di musim 2024-2025 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh FC Barcelona di laman resmi mereka. Barcelona juga sekaligus mengumumkan bahwa Xavi masih bertugas di akhir pekan nanti. Barcelona dijadwalkan akan bertandang ke Andalusia dengan menantang Sevilla di pertandingan terakhir La Liga musim ini. Lagi-lagi, pemecatan yang dilakukan Barca mengundang banyak tanya. Xavi sempat mengumumkan niatnya untuk meninggalkan klub pada bulan Januari, usai Barca mengalami kekalahan telak melawan Villarreal. Meski saat itu keputusan Xavi terbilang mendadak, namun situasinya sangat bisa dipahami. Xavi merasa gagal mendongkrak performa tim dan dianggap telah kehabisan akal untuk mengeluarkan Barca dari jerat kehancuran. Di tengah serangan masif yang dilakukan media, Xavi tetap tegas pada keputusannya dan bahkan sempat mendesak Barca untuk mengangkat pelatih Barca atletik saat ini, Rafa Marquez, untuk mengambil tugasnya sebagai pelatih tim utama. Namun segala hal yang telah disiapkan Xavi tiba-tiba buyar, usai presiden klub, Juan Laporta, mengundangnya untuk makan malam dan melakukan sedikit pembicaraan pada April lalu. Hasil dari pertemuan itu adalah, kedua belah pihak sepakat bahwa sang manajer harus tetap bertahan meski klub mengakhiri musim tanpa trofi. Kendati demikian, setelah semuanya berjalan baik, tiba-tiba kabar yang lebih mengejutkan muncul. Juan Laporta memiliki keputusan berbeda, dimana dirinya saat ini tegas ingin mengakhiri kerjasamanya dengan mantan gelandang timna Spanyol tersebut. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, Deco yang turut duduk di jajaran manajemen klub mengaku siap mendukung Xavi dan menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membawa Barcelona menuju jalan yang lebih baik. Xavi berhasil mengumpulkan catatan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan ramuan 4-3-3 yang berjalan baik, Lamine Yamal tampak lebih bebas dalam berkreasi di sisi kanan, sementara Rapina terlihat seperti pemain yang terlahir kembali di sisi seberang. Lalu Robert Lewandowski mulai kembali mencetak gol dan tanpa tekanan untuk memainkan Pedri dan Ronald Araujo, Xavi memberikan lebih banyak waktu bermain kepada jebolan Lamasia yaitu Pau Kubarsi dan Fermin Lopez. Hasilnya memang belum sempurna, namun dari situ sudah terlihat ada benih-benih optimisme yang tumbuh di kubu Barcelona. Dari semua itu, yang terpenting adalah Xavi sudah tampak lebih tenang. Tidak ada lagi belenggu ketidakpastian akan masa depannya. Ia berhenti membentak para official dan terlihat lebih tenang dalam konferensi pers. Dari situ, pandangan para penggemar juga perlahan berubah. Mulanya orang-orang yang terus berdiri mendukung La Blaugrana sangat ingin melihat kepergian Xavi. Hal itu terjadi setidaknya sampai akhir tahun 2023. Namun di tahun 2024 ini, penggemar mulai menyadari peningkatan bersama Xavi. Saat kemudian penggemar tahu bahwa Presiden Juan Laporta sering ikut campur dengan urusan ruang ganti Barca, mereka malah ingin sosok tersebutlah yang seharusnya pergi. Saya merasakan apresiasi dari para penggemar, namun saya tidak menyukai nyanyian yang ditunjukkan kepada Presiden. Sebagaimana diketahui, penggemar sering menyanyikan chance berupa Xavi Yes, Laporta No. Namun di tengah pemilaan yang dilakukan Xavi terhadap sang Presiden dan keinginannya agar klub terus bersatu, Laporta malah menusuk sang pelatih dari belakang. Laporta memutuskan untuk menyingkirkan Xavi. Alasannya, Laporta tidak menyukai komentar Xavi dalam sebuah konferensi pers yang menyinggung masalah keuangan Barcelona. Saat itu Xavi mengatakan kepada media bahwa penggemar harus mengerti keuangan klub. Saat ini pelatih tidak bisa menuntut semua keinginannya dipenuhi. Para pendukung Barcelona harus memahami bahwa kami sedang berada dalam situasi yang sulit, terutama dari sisi ekonomi. Situasi keuangan kami tidak sama dengan 20 tahun yang lalu ketika manajer klub dapat mengatakan saya ingin merekrut pemain ini, pemain ini, dan pemain ini, dan kami mendapatkan semuanya. Menurut berbagai sumber, hal itu membuat Johan Laporta marah. Sang Presiden tidak suka jika Xavi berbicara hal semacam itu di depan publik. Lalu tanpa pikir panjang, keputusan untuk memecat Xavi pun segera dikeluarkan. Mendengar kabar yang sangat mengejutkan dari Barcelona itu, banyak sekali pihak yang kecewa dengan Los Chulis. Bahkan Pep Guardiola pun tidak menyangka bila Xavi bisa dilepas begitu saja. Pep mengaku masih tak habis pikir dengan keputusan yang dibuat oleh FC Barcelona. Dalam hal ini, Presiden Juan Laporta memang dikenal sebagai sosok kontroversial bila dikaitkan dengan sejumlah legenda. Ronald Koeman dan Lionel Messi merasakan kekecewaan ketika meninggalkan Barcelona. Namun apa yang dialami Xavi jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan kedua legenda Barcelona tersebut. Situasi itu pun turut mendapat perhatian dari pelatih Sevilla, Cuique Sanchez Flores. Saya sebetulnya tidak boleh mengatakan hal ini, tetapi Barcelona selalu memperlakukan legenda mereka dengan buruk. Itu adalah keputusan buruk, sebuah keputusan buruk. Keeper FC Barcelona saat ini, Ter Stegen, bahkan ikut menyesalkan keberdian Xavi sebagai pelatih Barca. Dia mengirim surat yang paling tidak berbunyi. Kamu datang ketika klub membutuhkan sosok pemimpin. Kamu telah mengembalikan kepercayaan diri kami hingga kami memenangkan gelar juara. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Di tengah resminya kabar Barcelona memecat Xavi, muncul sosok Hansi Flick yang bakal segera mengisi kursi kepelatian Blaugrana. Sejumlah laporan pun menyebut bila Direktur Olahraga Deko telah mengadakan pertemuan dengan Flick di London. Lebih dari itu, jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano juga tampak yakin dengan kabar yang menyebut bila Hansi Flick bakal segera mengambil tugas sebagai pelatih Barcelona. Ex-pelatih FC Bayern itu diketahui akan berada di Barcelona sampai dengan tahun 2026 mendatang. Masih menurut sumber yang sama, Flick akan membawa serta dua asisten asal Jerman untuk mendampinginya. Menurut kamu, apakah keputusan yang dilakukan FC Barcelona dalam memecat Xavi dan menunjukkan si Flick sebagai pengganti sudah tepat? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!